Yo, what's up, what's up, what's up guys Ih pake guys sekarang, ya teman-teman Oke teman-teman, jadi setelah video sebelumnya kita bahas tentang Hydrosaurus Microlopus dan Hydrosaurus Celebensis Terbesar nomor 1 dan terbesar nomor 2 Kita bahas selanjutnya, ini adalah Hydrosaurus Weberi guys Yang dulunya ini masuknya ke intergrid Karena masih belum diketahui, dia ini masuknya kemana Itu yang saya dapatkan informasinya Jadi, ini Hydrosaurus Weberi teman-teman Size-nya adult Ini kalau teman-teman aslinya ngeliat langsung ke sini Ini gede banget, teman-teman Ini besar, ini seilnya kalau kalian lihat, ini gede banget Dan saya mau bahas juga tentang detail Hydrosaurus Weberi Beberapa, apa namanya, secara garis besarnya Jadi, ini adalah Hydrosaurus asal Maluku Dia itu di Kepulauan Halmahera Ada di Ternate dan Tidore juga, teman-teman Dan itu yang pernah saya lihat juga Soalnya itu beda, teman-teman Jadi, ada yang warnanya lebih gelap Ada yang dia lebih kekuningan Ada yang dia lebih, apa, hijaunya lebih soft Kayak gitu, banyak banget, teman-teman Yang, apa, warna yang ada di seputaran daerah Maluku itu Untuk sel Hydrosaurus Weberi ini, teman-teman Dan ini, Hydrosaurus Weberi ini gak gede-gede amat, teman-teman Gak sebesar Hydrosaurus Microlopus atau Hydrosaurus Selebensis Dia kurang lebih, dibawahnya Selebensis yang jelas Ya, kurang lebih 1 meteran, 1,1an lah, kurang lebih, teman-teman Untuk jenis ini Dan kalau dari Hydrosaurus ini Dia itu, kalau menurut saya, dia itu punya warna yang lebih kompleks Ketimbang Hydrosaurus yang lain, teman-teman Jadi, kalau kalian lihat Nanti kita bisa ambil footage-nya Dia ini punya warna ungu Seperti Hydrosaurus Ambulinaceae dan Pustulatus Terus, dia ini punya warna biru, teman-teman Tapi birunya bukan biru seperti Pustulatus Yang birunya itu biru Kayak biru metalik Biru tua-tua gitu Dia ini birunya itu biru telur asin, teman-teman Unik dia, biru telur asin Terus, dia punya warna gold Makanya, beberapa orang juga bilang Ini Hydrosaurus Soa gold Soa emas gitu Karena emang warnanya cenderung kuningnya itu kuning emas, teman-teman Terus, untuk mata sendiri Hydrosaurus ini matanya itu biru, teman-teman Tapi birunya itu tidak sebiru banget Seperti Hydrosaurus Eleventis yang dari Kendari Yang warnanya ada hitam dan kuning Itu kurang lebih Dia lebih soft, teman-teman, untuk Hydrosaurus ini Dan mutiaranya itu juga tidak sebanyak Hydrosaurus Mikrolopus, teman-teman Dia mutiaranya sedikit Dan dari baby pun itu sangat bisa diidentifikasi lebih mudah, teman-teman Kalau saya sih identifikasinya Kalau mutiaranya itu Dari leher ini biasanya dia bentuknya strip Jadi dia itu nggak kayak garis gini Dia itu strip, 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 strip Kayak minus, minus, minus gitu Itu untuk Hydrosaurus Weberi, teman-teman Nah Terus, untuk karakteristik Hydrosaurus Weberi ini karakteristiknya Bisa dibilang tidak mudah untuk dipelihara Karena satu, karakternya itu lebih temperamental Terus lebih cepat moodinya Jadi nggak kayak anteng saya pegang berarti Kayak Hydrosaurus Mikrolopus, kayak gitu Jadi dia ini lebih doyan mangap Lebih doyan nyabet Lebih doyan lari, teman-teman Ketimbang mereka Jadi satu sampai sepuluh Yang tadi itu sebelumnya di Mikrolopus Itu dia masih delapan Ini dia sembilan setengah, teman-teman Jadi hampir sepuluh, teman-teman, karakternya Untuk kejampian, untuk kepetakilannya, teman-teman Jadi ini cakep Terus Apa namanya Ini sila geli banget, teman-teman Tuh, lihat Ini pake ngipas sate, asik Ini cakep banget, teman-teman Kalau teman-teman lihat dari kamera Ini kakinya warnanya kemasan, teman-teman Kemasan Dicampur sama biru langit Dicampur sama hijau Jadi ini cakep banget Terus diantara Spike ini Di crash-nya ini Dia itu ada warna biru muda Dan biru tua Biru tua Itu, cakep banget ini Ini salah satu hidrosaurus Idaman para Orang-orang yang ada di luar negeri Ini cakep banget Cakep banget Karena emang susah banget cari hidrosaurus seperti ini Apalagi yang edal Saya pun kaget waktu dapet hidrosaurus yang ini, teman-teman Ini gede banget loh Biasanya kalau Weberi yang saya lihat itu gak sebesar ini Ini gede banget Ini gede, gede, gede banget Ini cakep ya Dan apa Kalau hidrosaurus Weberi ini Makannya sama kayak hidrosaurus mikrolopus ataupun selebensis Kalau dia baby dia lebih banyak makan serangga Kalau udah besar dia lebih banyak makannya sayur atau buah, teman-teman Gitu Dia juga makan ikan juga Dan beberapa orang juga ada yang ngasih beberapa daging, teman-teman Cuman itu gak rekomen sih Gitu Karena kalau abis setelah makan daging itu dia gak bisa langsung dikasih makan lagi Biasanya butuh waktu lebih lama sampai satu mingguan lah baru bisa dikasih makan lagi Karena kan pencetakan mereka ini lambat, teman-teman Ini adrosaurus Weberi Cakep kan Dan ini sama teman-teman Untuk spike yang ada di depan ini kurang lebih sama seperti di adrosaurus selebesis dan mikrolopus Jadi dia cakep banget ini Kalau kalian pernah mungkin tau Ngedenger Spider lizard Kalau gak salah ya saya lihat itu kurang lebih sama Bentuk sisiknya sama dengan dia Bagian di lengan ini Jadi dia beda banget sisiknya Bentuk di badan sama bentuk di Apa? Tangannya dia Jadi itu beda Lebih gede-gede yang lebih tajam Cakep banget Ini dari Indonesia loh Cakep ini ya Tapi jarang banget orang mau keep Karena salah satu alasannya ya Dia itu apa namanya Jumpy teman-teman Cakep banget Orang bule luar negeri itu mengejerbak Tedrosaurus ini guys Sempat saya posting juga di grup-grup luar negeri itu Mereka sampai Gimana saya bisa dapat tedrosaurus itu Karena kebanyakan Kebanyakan itu setelah melihara ini Masih baby Masti Resan banget teman-teman Kalau yang jenis ini teman-teman Dia itu gak sekuat Gak sekuat dan tidak se-akrab Dia manusia dengan dia itu Gak seperti Mikrolopus atau selebesis Jadi susah banget akrabnya Susah beli Jadi macem-macem nih guys Nanti Jordan bakal liputnya Bakal ambil footage-nya Apa namanya Mutiaranya Yang di badan itu Warnanya biru Biru muda Terus yang di leher Itu biru tua Cakep banget Oke jadi Singkat pada jelas Itu aja Yang mau kita bahas Untuk Weberi Selain ini kita mau bahas tentang Amboinesis Kalau teman-teman ada yang mau tanya Kalian bisa komen Nanti kita akan buatkan video lagi Mungkin Kita akan buatkan video lagi Nanti Kalau misalnya kita memang bisa Untuk meliput lagi Apa namanya Kalian bisa tanya-tanya Seperti perawatannya Atau apa Kalau kalian bisa Misalnya kita gak bales di Youtube Kalian bisa Chat di Instagram kita Instagram kita masing-masing Atau Instagram Xubitu TV Oke Jadi ini aja Pembahasan untuk Weberi Kita mau beralih ke Amboinesis Jadi singkat pada jelas aja Ini salah satu koleksi Saya di pop Oke Yuk Ciao Oke teman-teman Jadi di bahasan selanjutnya Kita bakal bahas tentang Hydrosaurus Amboinesis Jadi ini adalah Salah satu Hydrosaurus Amboinesis Di rumah Ini size-nya sih Masih Terbilang kecil ya Mangep Jadi ini karakternya Teman-teman Gak jauh beda Dengan Hydrosaurus Weberi Jadi dia itu Lebih petakilan Lebih jumpy Lebih suka mangap Lebih suka nyabet Tapi cantik sekali warnanya Ini pas lagi drop guys Ini kita lihat pas lagi drop Cuma nanti mungkin Saya bakal kasih Salah satu Footage Apa namanya Foto dia pas lagi Up-upnya waktu itu Habis kelar shading juga Nah Jadi Hydrosaurus Amboinesis ini Ini penyebarannya Ada di Pulau Seram Yang kayak gitu Teman-teman Dan ini itu Hampir mirip banget Dengan Hydrosaurus Pustulatus Yang varian green Teman-teman Jadi motifnya hampir sama Cuma bedanya Yang punya Pustulatus itu Size-nya Kalau menurut saya Itu jauh lebih besar Ketimbang yang Amboinesis ini Ini jenis yang paling kecil Yang ada di Indonesia Teman-teman Jadi dulu yang dibilang Ini dibilang Weberi Sebenarnya itu Amboinesis Sekarang Karena penemuannya Kebanyakan disana Di daerah Ambon Gitu guys Terus Apa namanya Amboinesis ini Kurang lebih Size-nya sampai Satu meteran Satu meter Atau 90 cm Dia gak terlalu besar Cuma nanti Warnanya dia itu Cenderung ke Apa ya Ke Biru-biru keunguan Teman-teman Bahkan ada juga Yang Hidrosaurus Amboinesis itu Yang agak kekuningan Jadi cakep banget Untuk motifnya sendiri Kadang ada yang dia itu Kayak Apa Barnya itu pecah Gitu Ada yang barnya itu Simetris Bagus macem-macem Teman-teman Dan untuk makanan sendiri Nah Size segini Dia itu lebih condong Makan ke Jenis-jenis serangga Teman-teman Sayur pun Iya Buah ya Cuma dia lebih banyak Ke serangga Gitu Biasanya kalau disini itu Saya kasihnya itu Apa namanya Kalau gak jangkrik Itu dubia Kalau gak dubia Itu ula Jerman Atau super warm Tapi teman-teman Sebelum ngasih Itu Seperti di video-video saya sebelumnya Teman-teman harus Gutload dulu Serangganya Jadi biar Si hewannya juga Ada penutrisi Gutloadnya Kalian bisa pakai Ubi ungu Dikasih makan ke serangganya dulu Bisa dikasih pisang Bisa dikasih Buah nagau Atau vitamin C Ke si hewannya Gitu Karena kan Kadang ada beberapa Hewan itu yang gak Mungkin dia suka makan buah Tentu Tapi mungkin di buah naga Dia gak mau Nah mungkin teman-teman juga Pengen dapet Asupan hewannya Vitamin yang bagus Vitamin C Kalian bisa gutload dulu Serangganya Kalau gutload itu Kurang lebih Lebih bagus itu Satu ke 24 jam Biar kejuci dulu perutnya Keisi nutrisi dari buah itu Baru kasih makan besoknya Gitu Ini cakep banget guys Dan dia itu Tuh Pangap Wah parah sih ini Parah 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 Ini dia baru Apa namanya Baru keluar sale teman-teman Tuh Baru keluar sale nya Dan ini kondisi belum up Jadi up nya itu selain di warna Itu juga decrease nya dia Nah jadi ini nanti naik banget nih teman-teman Aslinya ini ganteng Parah Kita kasih fotonya Terus ini Sale nya tuh Wah bener-bener Pas tegang tuh Bagus banget Dan ini teman-teman Hati-hati juga Kalau misalkan handle Hidrosaurus jenis ini Itu sama weberi Kalau bisa di kandangnya itu Nggak usah terlalu banyak Ornamen Seperti kayu lah Atau mungkin Apa Batu-batuan Karena Ketika mereka itu Didekati oleh kita Karena kita pasti Ingin handle lah Teman-teman Ataupun bukan hanya handle Kita mau kasih makan Gitu Mereka lebih cenderung lari Udah gitu menabrakan diri Kalau nggak menabrakan diri Dia nyabet ekornya Nah itu fatal banget Makanya kenapa Banyak ekor Hidrosaurus itu Putus Atau tile tip Nah itu Terus apa namanya Sama kayak yang saya Takasiko tadi Kalau misalnya Megang jenis seperti ini Tangannya begini Yang ini untuk di leher Yang ini untuk di ketiaknya Jadi supaya dia Kalau misalkan mau gigit Ya nggak bisa ke kiri dan kanan Kalau kalian megang yang Nggak seperti ini Dia bisa gigit bagian ini Bagian ini Nanti bisa di jempol Kalian juga Fatal juga lumayan Ya walaupun semua red tiller Pasti pernah tergigit Memang kita antisipasi Siapa sih yang mau sakit gitu kan Jadi lebih baik pegangnya seperti ini Kalau kalian nggak pakai glove Nah ini cakep banget Jadi kalau Hidrosaurus Amboinensis ini Mungkin ada teman-teman lain Yang pernah muncul culanya Tapi yang saya lihat Itu Amboinensis ini Dan pasti ketangkep Ini saya keep dari waktu Lumayan kecil Sampai sebesar ini Dan pertumbuhannya dia itu Hidrosaurus itu gini teman-teman Dia itu Banyak orang bilang Hidrosaurus itu pertumbuhannya lambat Tapi Itu nggak sepenuhnya benar Karena Hidrosaurus itu Dari dia baby Sampai ke juvenil Juve awal Itu dia cepat pertumbuhannya guys Tapi dari Tapi dari Nah ini berontak Nah lihat Dia nggak bisa gerak kepala ya Kalau saya tadi megang kayak gini Dia pasti udah gigit Gigit tangan saya Gitu Jadi antisipasi juga Kita tidak menyakiti dia Nggak merusak giginya Kalau gigit ada yang putus Kayak gitu kan Kasian sariawan Nah gitu ya Nah jadi Apa namanya Untuk Hidrosaurus ini Saya bilang tadi Dia lincah Ini pernah lepas Sudah dapat juga Terus Hati-hati juga Untuk Kandangnya Jangan terlalu banyak Ada ornamen-ornamen Yang tidak terlalu penting Tapi yang paling penting Tetap ada kayu Cuma nggak harusnya terlalu banyak Karena Mereka ini Kalau misalkan Nggak ada kayu nangkring Teman-teman Itu kakinya tuh Biasanya Kasus yang pernah saya Saya lihat Dan sering saya lihat Itu kayak Apa ya Lemes Dia tuh nyaret jalan ya Gitu Karena memang Itu sih temen-temennya Dia tuh tidur Tidur harus nangkring Dia tuh nggak kayak iguana Yang bisa tidur di karpet Sering-sering Dia tuh lebih banyak Di atas pokok nangkring Teman-teman Gitu Jadi dia ini tipikal Hewan Apa Arboreal Dia lebih banyak di atas Ke air itu Biasanya dia cuma Lari dari Bapak Tadi saya jelasin Dia pertumbuhannya itu Termasuk cepat Dari baby Sampai juve awal Dari juve awal Ke adult Itu lama Lama banget Jadi nikmati prosesnya Kalau kalian tipikal Orang yang memang Nggak suka Lama Punya hewan kecil Pinginnya gede Gitu kan Kalian Jangan keep Hidrosaurus Bisa kalian keep Higuana Yang jumbo-jumbo Bisa kalian keep Biawak Biawak Kalian push Bisa lebih cepat juga Pertumbuhannya Kalau Hidrosaurus Ini lambat banget Pencernaannya lambat Terus Apa namanya Pertumbuhannya juga lambat Setelah dari juve ke adult Tapi dari baby Sampai ke juvenil Ya lumayan cepat Ini saya rasa banget Berasa banget Saya keepnya ini Sampai hari ini Udah sebesar ini Nah kelihatan Kelihatan Joe Gede dari jauh Joe Kelihatan Kelihatan Nah Dulu nggak segini guys Ini udah gede banget ini Menurut saya Dan cepat banget Dan saya itu Merawatnya tidak ada Pakai lampu guys Saya cuman Pakai matahari Kekuatan alam Jadi gitu Di alam pun Dia kan nggak ada lampu Nggak ada lampu Lampu penghangat Lampu UVB UVA Dia cuma butuh matahari Gitu Ini buktinya sehat Tuh Cakap kan Jadi ini lagi up Nanti kita kasih fotonya Yang pas lagi Eh lagi drop Ini mungkin saya nanti Kasih foto yang lagi up Jadi hati-hati Kalau teman-teman yang mau Keep ini Saran saya tadi Kandang nggak usah terlalu Macem-macem Terus Kasih air di dalamnya Karena menamanya juga Hydrosaurus Hydro kan air Jadi lebih banyak di air Sama kayak Varanus salvator Itu juga butuh air Dalam kandang Itu aja sih teman-teman Mungkin nanti Kita bakal Sharing-sharing lagi Untuk teman-teman Yang mempunyai pertanyaan Kalian bisa sharing Komen di bawah Intinya Kalau keep hewan Pelajari dulu hewan itu Jangan sampai kalian Udah beli baru belajar Kalian sharing Sedetail mungkin Kalau masalah duit Kalian semua Saya percaya ada duit Cuman ketika beli Kalian bisa nggak ngawat Karena kasusnya Pasti banyak Orang-orang pemula Yang main hewan ini Pasti banyak yang mati Kalau nggak mati Escape Escape nggak bisa nangkap Escape Nggak tahu Mereka pasti ada di mana Maksudnya Kalau kita yang Kita benar-benar pelajari Oh kalau escape-nya Hydrosaurus itu Biasanya sembunyi di mana Di mana kita tahu Biasanya habitat di mana Jam segini dia ngapain Jam segini dia tua Jadi kalau misalnya Mau menjebak Untuk nangkep pun Kita tahu Tapi Kalau kalian sama sekali Belum belajar itu Mending jangan Kayak gitu Karena dia ini Hewan sangat-sangat spesial Jadi itu aja teman-teman Penjelasan Sedikit dari saya Penjelasan singkat Semoga banyak Ada informasi Informasi penting Yang bisa kalian terima Gitu ya Jangan lupa komen Like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Kalian Supaya kalian nonton video-video terapi Dari kita Saya Yogi pamit Jordan pamit Assalamualaikum Bye Terima kasih